PANTESNYA AJA Nah, yang ini juga pernah dibahas juga ya Jadi menurut cerita Pak Cikumar atau ayahnya Gopal Yang ternyata bersumber dari Gopal juga Rumah ini disebut berhantu dikarenakan dulu rumah ini itu ditinggali oleh sebuah keluarga Yang 6 bulan pertama mereka itu bahagia Tapi pada bulan ke 7 itu gak tau Soalnya ceritanya pun digantung oleh Pak Cikumar atau diudahin gitu ceritanya ya Tentu saja, cerita ini tidak valid ya Karena hanya karangan dari Gopal semata gitu Tetapi bisa dipastikan rumah itu hanya kosong dan tidak ada hantunya Aduh, dudu dan perut bahkan datang kesana ya Untuk merekrut hantunya Tapi gak ada apa-apa gitu Yang ada hanyalah Feng yang udah kita bahas waktu itu ya Bahwa Feng menempati rumah itu setelah habis diutus sama Kapten Kaizo ya Yaudah, kurang lebih gitu deh ya Untuk nomor 1 ini Planet Terga yang merupakan planet yang dihuni oleh hantu pohon Bububoy, Gopal dan Feng bertugas mengantarkan bungkusan dobi atau pakaian Kepada salah satu agen Tapops yang berada di planet ini ya Menurut Feng, planet ini dipenuhi hutan dan benda mati Nah, itu juga merupakan habitat hantu pohon ya Monster batu dan kata hipnotis bernama Katakululu Sebelum diambil alih oleh Laksmana Tarung gitu Pepohonan di planet ini mati Yang menjadikannya salah satu teknik hantu pohon atau hantu pokok Untuk mengaburkan mata siapapun yang datang ke planet ini Dan ternyata semua makhluk di planet ini menjadi serem dikarenakan dihipnotis oleh Katakululu ya Seperti halnya yang terjadi kepada Adudu dan Gopal Bahkan Bububoy dan Feng pun hampir terhipnotis Untuk Laksmana Tarung datang di saat yang depan Jadi intinya tempat ini tuh serem yang pertama datang Dan juga hantu pohonnya tuh serem-serem ya Bisa dilihat di screenshot tadi gitu Jadi pada intinya tempat ini serem gitu Yaudah, kurang lebih gitu deh ya untuk nomor 2 ini Nah, yang ketiga ini yaitu menurut cerita Gopal lagi Lorong ini atau jalan ini adalah jalan tercepat buat sampai ke sekolah Namun semenjak Pak Senin Koboy pindah ke sana Serta membawa kucing gila nih Lorong atau jalannya udah gak diluatin lagi Saat Bububoy bertanya sama Gopal apa alasannya Gopal menjawab Bahwa orang-orang pada takut dikejar oleh kucing gila Pak Senin Koboy Jadi bukannya anjing ya yang ditakutin tapi malah kucing gilanya gitu Feng pun lewat sana dikarenakan jalur cepat Dan dia membeli biskut yaya nih Yang tidak enak sebagai sarana perlindungan diri dari kucing gila Senin Pak Koboy Gitu Serem ya kurang lebih Yaudah, kurang lebih gitu aja deh ya Yang nomor 3 ini dan ini masuk ke tempat horror tapi gak berhantu gitu Nah, untuk planet ini adalah planet sirkus ya Jadi planet ini mempunyai banyak bangunan sirkus dan arena yang besar seperti sirkus banget gitu Namun ketika planet ini masih aktif, planet sirkus ini adalah pusat hiburan terbesar di galaksi Nah, saat planet ini terbengkalai dikarenakan banyak orang yang sudah tidak lagi menyukai sirkus Penghuni planet ini adalah badut-badut yang sudah kehilangan pekerjaan dan beralih profesi menjadi penjahat Dan planet ini dibanyak sekali porosfera yang terkurung ya akibat ulannya jagel noto Nah, jadi kan planet ini badut-badut Kalian tau lah kalau badut tuh kan kalau udah gak lucu pasti serem banget ya apalagi banyak film horror yang badut Jadi apalagi udah ditinggalin gitu planet ini Otomatis serem banget nih Seperti foto-foto yang tadi gue tunjukin gitu Ya udah kurang lebih gitu deh ya mengenai planet sirkus ini Oke, yang ini yaitu planet kuabak ya Adalah planet tempat Boboiboy, Gopal, Ocobot, Papa Zola, dan Pipi Zola bersama dengan Adudu dan Prop Berteleportasi untuk menyelamatkan diri dari infansi stasiun luar angkasa Tepops oleh Retaka Koordinasi planet ini diberikan oleh Koko Chia Setelah Boboiboy dan teman-teman berteleportasi ke planet kuabak Mereka ini mendarat di hutan bantara gitu Hutan ini memiliki rawa-rawa asam dan juga memiliki makhluk yang terlihat mirip dengan kungkang bernama Kangkong gitu Yang mana mereka akan bergerak lambat apabila terkena sinar dan bergerak cepat ketika gelap Dan rawa-raunya ini serem ya soalnya kan berhasil nengelemin kapalnya Eh, maksudnya suatu orang kasat Tepops tapi berhasil dibeguin ya oleh Boboiboy Jadi kalau malam di planet kuabak ini sangat serem gitu Apalagi di tengah hutan yang ada rawanya tanpa lampu atau penerangan gitu lah ya Yaudah kurang lebih gitu deh ya mengenai planet kuabak yang serem ini Oke, yang ke-6 ini yaitu pulau terapung ya Pulau terapung adalah pulau buatan alien yang dibuat oleh orang kubulus atau bangsa kubulus Pulau ini selalu terapung di darat atau laut Ada ngarai, air terjun, bukit berbatu, tebing, hutan, sungai, dan juga gua ya di pulau ini Eh, maksudnya gua, bukan gua Ada juga bebatuan yang mengapu di sekitar pulau gitu Nah, ada juga nih tumbuhan di planet ini yang bersifat antagonis Misalnya akar pohon yang bergerak sendiri Yang kata ngikat gopal dan juga dimainin papazola Dan juga tumbuhan kayak rafasi, eh bukan, yang kata, apa tuh kantong semar ya kalo gak salah yang serem banget gitu loh Yang kata gopal mau dimakan juga gitu Serta yang lain-lain deh gitu Dan juga ada bunga raksasa yang memakan manusia yang tadi gua bilang maksudnya itu Mungkin juga ada binatang buas ya yang hidup di dalam sana Nah, dikaren kan papazola pernah melihat banyak mata merah nih yang pas malem gitu loh Yang menatapnya Padahal mereka tidak pernah terlihat setelah itu Yaudah kurang lebih gitu deh ya untuk pulau terapung ini atau nomor 6 ini Oke, yang terakhir ini yaitu planet guratan Planet guratan adalah planet yang ditampilkan di Boboiboy Movie 2 Planet ini dijaga oleh raskar guruhan ya Seperti yang kita tahu, raskar guruhan adalah kumpulan prajurit terkuat Dan planet guratan ini menyimpan energi listrik Yang membuat retaka ingin menyerap energi ini gitu Meski menyimpan banyak energi listrik Planet guratan itu gelap banget ya Harusnya kan terang ya Dimana-mana kalo banyak listrik itu kan habisnya kayak banyak lampu atau apa deh yang bisa diterangin oleh listrik Kita aja kan hidup pake listrik terus gitu ya Dan juga rada aneh sih Banyak gurun, hujan, badai, dan juga petir gitu Yaudah kurang lebih gitu ada deh ya Mengenai planet yang seram ini atau planet guratan ini atau yang terakhir ini gitu Nah itu dia Kira-kira tempat seram atau berhantu ya kurang lebih di Boboiboy gitu Gimana menurut kalian? Serem-serem bukan? Dan juga aneh gitu sih Yaudah dibantu share ya Biar ramai yang nonton Biar ramai yang nonton Terima kasih sudah menonton